Pembakaran endapan sistem merendaman basah menghasilkan lokam mulia Pengen tahu caranya guys, simak terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel Dinartalk Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik semua ya Kali ini channel Dinartalk akan meneruskan part kedua Yaitu batuan yang diolah dengan sistem basah Yang videonya waktu itu sudah live streaming Nanti akan saya cantumkan linknya yang pertama Dan sekarang saya akan membahas masalah pelukurannya atau lokamanya guys Nah ini guys, cara rendaman sistem basah batuan dari limbah-limbah batuan ini guys ya Ini limbah-limbah batuan dari limbah-limbah yang sudah diproses Dulu diambil logam mulianya atau masnya Saya jadikan satu, saya taruh di drum, saya rendam dengan proses sistem basah Untuk prosesnya bisa anda lihat di video yang pertama Nanti akan saya cantumkan linknya guys Oke guys, dan part yang kedua ini yaitu mengenai penyaringan, frosting, serta peleburannya Serta nanti menghasilkan logam apa guys Ayo guys, ikuti terus video ini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Punyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinartalk Serta share ke teman-teman yang belum memerti masalah Rendaman sistem basah ini guys Selamat menonton guys Oke guys, di bagian pertama Setelah saya larutkan dan saya diamkan 24 jam Proses selanjutnya ya ini Saya saring dengan tisu Lalu saya bilas dengan air panas Sebanyak 3 atau 4 kali Dan bisa anda lihat di video ini guys Sudah kelihatan tuh binti-binti emasnya guys Dan setelah saya bilas ini Nanti proses selanjutnya akan saya roasting Sampai benar-benar kering itu Hendapannya guys Ayo saksikan terus Jangan sampai di skip-skip Agar anda mengetahui Akhirnya menjadi logam Apakah Hendapan yang ada Di tisu ini dari Limbah-limbah batuan Yang Sudah Bekas Dipakai guys Ya ini guys Setelah itu Prosesnya saya roasting Ini Hendapan Sampai Benar-benar Hendapan itu Kering Dan Tisu-tisunya Sampai Terbakar guys Ya ini guys Hendapan sudah Saya Taruh Kowi Dan Akan saya Bakar Dengan Api kecil Supaya Tisu-tisu Tersebut Terbakar semua Dan Hendapan Menjadi Kering guys Bisa Dilihat di video ini guys Hendapan Soalnya Polak-balik Supaya Tisunya Terbakar Secara Merata Dan Sampai Kosong Nanti Setelah Sampai Kosong Dan Terbakar Semua Akan Mudah Bila Meleburnya Atau Hendapan-endapan Tersebut Diberikan Borak Atau Picur Akan Cepat Meleleh Guys Ya Ini guys Setelah Terbakar Semua Tisunya Maka Langkah Selanjutnya Hendapan Tersebut Saya Kasih Borak Secukupnya Dulu Nanti Kalau Boraknya Kurang Saya Tambahi Terus Menerus Terima 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 bisa anda lihat di video ini guys sedikit demi sedikit pendapatnya itu hancur karena saya beri borak dan pemberian borak ini jangan pelik-pelik guys banyak tuh sudah banyak juga tidak apa-apa nanti kalau boraknya kebanyakan di kowi tersebut boraknya bisa dibuang pemberian borak ini memang saya lakukan beberapa kali agar supaya endapan tersebut cepat mencair dan menjadi logam kalau pembelian borak ini terlalu sedikit akibatnya nanti endapan tersebut jadi selak atau arang malah tidak menjadi logam guys makanya perlu diperhatikan di pembakaran endapan tersebut bahwa borak itu lebih penting dan jangan pelik-pelik banyak juga tidak apa guys bisa anda terlihat di video ini guys bahwa endapan sudah mencair semua dan itu sudah kelihatan gelembung bening yaitu logamnya sudah pada nampak dan kowi jadi saya putar-putar harga logamnya umpul semua di tengah guys bisa anda lihat di video ini guys itu logamnya sudah kelihatan supaya lebih matang lagi dan pengotor-pengotornya supaya pada hilang semua maka saya panaskan lagi agar supaya pengotor-pengotor logam dan boraknya bisa bersih guys ya inilah guys logam sudah pada ngumpul semua dan yang ada di samping-samping tersebut sudah saya kumpulkan semua di tengah dan sudah ngumpul menjadi satu dan sekarang ini akan saya ambil logam tersebut dan saya masukkan ke air gas agar logam menjadi dingin dan setelah itu saya akan bersihkan logam tersebut dari borak gas ya ini guys setelah saya cuci inilah hasilnya ini dari limbah-limbah batuan dari beberapa kota yang saya jadikan satu dan saya masukkan ini guys perendaman ini hanya sebagian kecil yang saya lebur menghasilkan ini guys bulion jadi limbah-limbah batuan dari beberapa kota itu masih ada masih ada bulionnya guys logam-logamnya nanti untuk lebih tahu jelasnya di dalam bulion ini ada logam-logamnya apa saja harus di lab SRF dulu oke itu ya jadi yang penting yang penting jangan dibuang limbah-limbah batuan yang sudah diproses kumpulkan cati satu proses sistem asam atau sistem asa guys oke guys itu saja oke guys kalau anda menyukai video ini dan video ini menurut anda berguna serta bermanfaat untuk anda jangan lupa tekan tombol yang di pojok kanan bawah ini guys yang berluku gambar saya terimakasih guys terimakasih